Assalamualaikum mams, jadi kemarin di video review susu murah sama susu mahal itu ada yang minta review tentang perbedaan susu cilkit yang platinum sama gold jadi sekalian aja ya aku review semua varian dari cilkit ya mams ada yang buat anak alergi juga loh, langsung aja yuk nah jadi morinaga itu ada 7 macem ya mams, yaitu platinum php, soya gold, go bubuk, go cair sama morigrew tapi yang morigrew itu cuman ada satu macem mams, yaitu untuk anak usia 1-12 tahun jadi gak aku cobain ya terus untuk yang go cair ini gak aku bandingin juga disini soalnya ini tuh emang cuman kayak minuman gitu loh mams, jadi gak ada kandungan dha-nya terus gulanya juga tinggi banget kan takut ya, jadi disini aku cuman review 5 aja ya mams, nah tapi memang ada beberapa temen-temenku tuh yang kayak setiap hari itu anaknya cuman dikasih susu UHT gitu ya, atau susu chilgo yang ini mams gitu nah itu nanti terserah ya mams silahkan sesuai pendapat masing-masing aja disini aku juga gak nge-judge tapi kalau aku sendiri itu aku lebih seneng ngasih anakku susu bubuk kayak gini mams platinum sama php ini kayak versi premiumnya gitu ya mams dari morinaga bedanya kalau yang php itu terbuat dari kandungan protein yang istilahnya tuh php untuk mengurangi resiko alergi pada bayi yang punya riwayat keluarga alergi mamsnya jadi mungkin buat mams yang anaknya alergi susu sapi kan langsung beralih ya ke soya tapi kadang ada juga nih anak yang gak cocok sama soya atau susu soya itu kandungannya kurang gitu ya menurut kita nah php ini bisa jadi alternatif jadi ukuran partikel protein susu php itu lebih kecil gitu loh mams kalau susu sapi biasa itu kan besar-besar ya partikelnya jadi ada anak yang susah buat mencerna dan bisa menimbulkan gejala kayak mual, kembung, diare, terus ruam gitu yang biasanya kita sebut sebagai alergi susu sapi nah php ini juga lebih efektif untuk menjalankan manfaatnya soalnya lebih mudah diserap oleh tubuh mams jadi gak cuman bisa dipakai untuk anak-anak yang alergi susu tapi untuk anak-anak yang normal itu bisa juga dikonsumsi dan lebih efektif soalnya anak itu jadi terhindar dari masalah pencernaan juga kan, pantasan ini harganya paling mahal ya kalau yang soya ini khusus untuk anak yang alergi protein susu sapi atau intoleran pada laktosa atau yang menderita galactosemia soalnya dia terbuat dari susu kedele ya kalau yang gold ini versi menengah dan kalau yang gold ini versi yang paling murah gimana mams, penasaran gak apa aja sih bedanya tapi sebelumnya kita bahas dulu ya jadi kalau tahapan dari umur naga itu ada 4 yaitu BMT, chill meal, chill kids, sama chill school dan yang lengkap itu adalah platinum, soya, sama gold kalau yang PHP itu gak ada chill schoolnya terus yang go itu cuman dari usia 1-7 tahun aja Morinaga ini industri dari Jepang ya mams dan sudah berpengalaman riset lebih dari 100 tahun melalui Morinaga Research Center di Indonesia sendiri Morinaga ini diproduksi oleh PT. Kalbe Morinaga Indonesia dan ini untuk varian rasa kemasan sama harganya ini aku ambil dari Shopee ya tanpa flash sale atau promo gila-gilaan kalau misalnya mams nemuin nih ternyata ada loh varian lain boleh banget untuk komentar di bawah ya oh iya seperti biasa ini kita ubah dulu takarannya jadi 32 gram sekali minum biar sama semua kalau misalnya menurut mams sebenarnya gak perlu loh diubah takarannya boleh banget mams atau mams bisa juga lihat yang takaran aslinya di kemasan masing-masing ya untuk komposisinya bisa dilihat disini ya mams jadi untuk yang platinum gold sama go itu base-nya adalah susu bubuk sementara untuk PHP itu base-nya adalah protein wetra hidrolisa yang tadi udah aku ceritain ya terus untuk soya itu base-nya adalah kedelai bubuk sementara untuk yang go ini karena memang dia tuh kayak lebih ke minuman susu gitu ya mams jadi dia ada tambahan creamernya terus dia juga ada inulinya juga terus untuk perisanya ini yang tanpa menggunakan perisa sintetik itu cuma yang PHP karena dia rasanya plain ya dan untuk yang menggunakan bubuk madu juga sama cuma PHP yang tidak menggunakan bubuk madu soalnya dia rasanya plain jadi walaupun rasanya vanila itu tetap menggunakan bubuk madu ya mams ya sementara untuk yang soya ini mams ternyata protein kedelai itu juga bisa menimbulkan alergi pada anak-anak yang memang mereka alergi ke kedelai gitu ya nah sekarang kita bahas beberapa kandungan dari masing-masing susu ya mams disini ada zat gisi untuk otak untuk pertumbuhan terus zat gisi untuk daya tahan tubuh kandungan lemak dan energi sama kandungan gula dan garam oh iya mams untuk kandungannya ini sebenarnya bisa mams lihat di official store Morinaga di Shopee ya mams jadi aku udah share linknya di description box untuk masing-masing produknya cuman mams ternyata ada satu produk yang kandungannya itu beda mams jadi kan untuk yang go itu kandungan antara vanila sama yang madu itu beda ya dan ternyata kan ini akan aku beli yang go yang madu tapi ternyata kandungannya itu beda sama yang ditampilin di Shopee untuk yang rasa madu justru yang ini sama kayak yang ditampilin di Shopee untuk yang rasa vanila mungkin kebalik gitu ya sementara untuk yang lainnya kayak platinum, php, soya sama gold itu kandungan antara madu sama vanila itu sama ya mams jadi gak beda yang pertama kita bahas zat gisi untuk otak ya nah jadi disini kita bisa lihat kalau platinum sama php itu bagus banget ya karena AA, DAA nya itu tinggi terus dia juga lengkap gitu kan sementara untuk yang soya itu dia gak ada AA nya tapi dia satu-satunya yang punya tirosin karena tirosin itu bekerja sama dengan omega 3 sama omega 6 untuk membangun neurotransmitter gitu nah sementara untuk yang asam linolenat sama asam alfa linolenat itu aku agak bingung ya mams karena sebenarnya kalau di susu-susu yang lain itu mereka bilang bahwa asam linolenat itu sama dengan omega 6 sementara untuk alfa linolenat itu sama dengan omega 3 jadi kalau misalnya nih mams punya jawaban atas kebingunganku boleh banget untuk komentar di bawah soalnya ternyata kandungan dari omega 6 sama asam linolenat itu ada beberapa yang beda ada beberapa yang sama gitu loh mams ya nah terus untuk yang gold ini ternyata jauh ya mams kandungannya dibandingin sama yang platinum sama php kayak DHA nya terus AA nya terus juga untuk nilai omega 3 nya juga lumayan jauh gitu kan terus dia juga gak punya tirosin juga sama gak ada iodiumnya sementara untuk yang go ini banyak banget ya yang gak ada kandungan yang bermanfaat untuk otaknya jadi dia cuman punya DHA terus omega 6 omega 3 taurin uzat besi sama kolin aja jadi kayaknya kalau untuk yang go ini bener-bener kayak cuman untuk minuman gitu ya mams ya nah disini untuk pertumbuhan itu kita bisa lihat yang dicetak tebal ini mams itu artinya paling tinggi ya kandungannya dan itu kebanyakan ada di morinaga cilkit platinum sementara untuk yang php ini dia lebih rendah sedikit aja ya mams dibandingin sama yang platinum sementara untuk nukleotidanya sama kaliumnya lebih tinggi ya terus untuk yang soya ini dia ada sistinnya satu-satunya yang punya sistin karena mungkin terbuat dari kedel ya bagaimana aku juga gak paham dan disini kaliumnya juga lumayan tinggi terus dia juga ada tambahan asam amino esensial sedangkan yang platinum sama php itu gak ada asam amino esensial jadi kayaknya ini untuk memenuhi beberapa bagian yang dimiliki sama saya kayak misalnya alfa-lactabumin terus nukleotida gitu terus untuk yang gold nah ini ternyata dia itu lebih tinggi di bagian klorida sama kaliumnya ya sementara untuk yang lainnya itu juga ada beberapa yang lebih tinggi ada beberapa yang lebih rendah terus dia juga gak punya alfa-lactabumin sama nukleotida juga sementara untuk go ini dia juga sama seperti gold dia mirip-mirip tapi dia ada tambahan asam amino esensial sementara untuk masnesiumnya itu lebih rendah daripada gold jadi kalau menurut aku tadi kan aku bilang di awal kalau go itu kurang bagus kayaknya untuk otaknya tapi ternyata dia ditambahin sama asam amino esensial mam nah ini untuk daya tahan tubuh seperti yang kita bilang tadi di awal kalau php itu bagus banget ya mam untuk daya tahan tubuhnya dan ternyata memang bener bahwa banyak banget kandungan-kandungan untuk daya tahan tubuh yang paling tinggi itu dimiliki sama php mam sementara untuk yang soya ternyata dia juga bagus ya soalnya foskosnya tinggi tapi memang dia gak punya ghost terus untuk yang gold sama go ini memang tidak ada bakteri yang tadi yang mam yang tri bifidus atau ada bifidu-bifidu tadi ya dan untuk yang go ini juga gak ada foskosnya jadi kalau menurut aku yang paling bagus untuk daya tahan tubuh itu adalah yang php mam untuk kandungan lemak sama energi ternyata yang platinum php sama soya itu mirip-mirip aja ya mam sementara untuk yang gold ini kayaknya lebih rendah dan untuk yang gold ternyata dia punya kolesterol sama lemak ceno mam nah mungkin ada beberapa yang berpendapat kalau ini sebenarnya bermanfaat ya buat anak tapi ada juga yang berpendapat kalau sebenarnya ini tuh gak boleh gitu nah boleh banget loh untuk komentar di bawah ya untuk kandungan gula itu yang platinum sama php ini aman soalnya dia gak ada kandungan sukrosanya jadi gula itu terdiri dari laktosa sukrosa sama beberapa kandungan lainnya nah untuk yang laktosa itu aman banget mam dikonsumsi sama anak soalnya itu biasanya ada di asi tapi kalau yang sukrosa itu sebaiknya dihindari soalnya itu kayak gula pasir yang kita biasa makan gitu loh mam nah sementara untuk yang soya ini dia gak ada laktosanya soalnya dia bebas alergi ya tapi dia disebutin di kemasannya itu gak ada kandungan sukrosa padahal di komposisinya ada jadi kalau menurut aku yang soya ini ada kandungan sukrosanya sementara untuk yang gold ini di kemasannya itu gak ada mam tapi di shopee ada tulisan sukrosanya itu 3 gram terus kalau untuk yang gold ini sukrosanya juga tinggi yaitu 2,74 gram jadi kesimpulannya kalau mau bagus untuk otak itu sepertinya memang harus pilih yang platinum atau gold ya mam karena yang super murah atau jilugo itu kandungannya kurang banget dan kalau anaknya itu sering kembung dia sebaiknya pilih yang php aja daripada yang platinum karena selisih harganya cuma sedikit nah misal anak yang alergi susu sapi sampai ruam-ruam gitu mungkin bisa dicoba dulu ya yang php sebelum beralih ke soya karena tadi bisa kita lihat yang soya itu ada sukrosanya terus kandungannya lumayan agak jauh ya sama yang platinum sama gold gitu nah mams ini dari pengalaman ku aja ya kalau misalnya mams punya sanggaan boleh banget untuk komentar di bawah ya terima kasih banyak kamu sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum